dan itu adalah video yang akan kita buat dalam tutorial seri sekali ini ya saya tahu baik kekurangan dalam video ini karena ini contoh kasarnya saya membuatnya kurang dari semalam ya kalian bisa lihat disini contohnya tidak ada handle pintu dan hasil rotor disini kurang bagus ya ini contoh kasarnya tapi saya harap kalian bisa membuatnya lebih baik lagi dan saya mengumumkan lomba setelah video ini jadi langsung saja kita ke tahap produksi ya ini teman saya Fikri yang membantu saya dalam pembuatan video ini dan juga punya channel youtube bisa kunjungi channelnya di kart di sebelah kanan atas atau bisa cek deskripsi oke dan sekarang kita masuk ke tahap pertama yaitu produksi terlepas dari produksi ya dan sekarang bisa lihat disini ada lighting yang dibonsingkan menggunakan reflektor dan juga ada lighting juga disini ini memang cahaya available light lalu kita akan mengambil foto 360 supaya apa itu nanti akan digunakan di software 3D sebagai pencahayaan utama terhadap shot kita dan juga kalau misalnya kalian gak bisa mengambil foto 360 kalian bisa mengingat dimana posisi kalian lighting berada saya taruh lighting disini saya taruh lighting disini nanti kalian replika lighting itu di software 3D untuk bagaimana cara mengambilnya saya menggunakan app namey google camera sebenarnya kalau benar itu pakai DSLR dan ambilnya itu XDHDR ini google camera tuh jadi kita ambil 360 kayak gitu nah kayak gitu ya ikuti aja prosesnya tapi biasanya HP tertentu doang bisanya gitu untuk cara lebih benarnya itu bisa cari di youtube karena kalau disini bakal panjang banget yang kedua adalah kita harus mencari acuan ZAIS pada shot kita contoh ini kameramen saya ini tingginya 160 cm kenapa kita harus tahu tinggi aktor sebenarnya gak aktor aja kita harus tahu juga berapa ini ukuran lantai kita berapa kalau misalnya kalian gak tahu ukuran aktornya atau pemerannya kita bisa menggunakan lantai sebagai acuan tapi gunanya apa untuk apa kita berdua dengan ukuran itu nah gunanya apa gunanya itu pada saat kamera projection atau kamera mapping itu sebagai informasi yang akan kita taruh di software 3D bahwa ini loh segini loh ukurannya loh lantainya ukuran segini loh karena software 3D gak tahu lantainya ukuran berapa nah dengan tahu kita ukuran lantai disini ukurannya berapa ini ukurannya 40 cm ya ukuran 40 cm dengan tahu kita ukuran lantai itu akan membantu kita pada saat kamera projection itu yang kedua yang pertama lighting yang kedua kamera projection ini ukuran ya yang ketiga adalah kamera movement seperti yang kalian lihat video sebelumnya itu kameranya steel aku ngapas aja steel kenapa kamera steel tidak ada gerakan supaya gampang gak ribet nanti kalau misalnya kamera anda gerak kayak sekarang gerak-gerak nih nah itu kalian perlu namanya proses motion tracking ya mungkin di video selanjutnya kita akan buat versi yang ada gerakannya dan yang terakhir adalah rapihin barang-barang sekitar kalian disini misalnya kalian lihat disini lihat ini gampang banget bentuknya ini cuma bentuknya kotak doang ini bentuknya kotak doang supaya apa gunanya apa kalau misalnya kalian disini ada tas disini atau ada botol itu akan mempersulit kalian ketika namanya proses kamera projection karena yang namanya kamera projection itu kita akan memodeling ulang kita akan membangun ulang environment yang ada di shot kita ke software 3D jadi kalau misalnya ada botol disini kita bawa ulang botolnya kita taruh cangkir disini nah cangkirnya kita taruh kita buat ulang di software 3D ya kan ribet kan makanya kita rapihin aja barang-barang yang gak penting-penting banget jadi pada shot itu cuma ada ini doang jadi kita akan buat kulkas ini pintu ini lemari ini ya gitu sih oke setelah kalian setiap shooting atau produksi kita akan meng-copy file kita dan meng-sotirnya ke dalam sebuah folder fungsinya adalah supaya file kita lebih terorganize contoh jika klien atau seseorang minta seluruh file yang kalian perlukan hanya meng-copy foldernya saja tambah perlu mencari-cari file-nya oke langsung saja kita buat new folder dan kita klik foldernya kita new folder lagi kita buat footage audio atau musik atau mungkin bisa kalian pisah project dan render ya itu basicnya ya nanti kalian copy semua file kalian ke dalam folder tersebut dan langsung ke tahap selanjutnya tahap selanjutnya kita akan meng-confort video kita ke image sequence menggunakan Adobe After Effects langsung saja kita ke file import file lalu setelah di import kita double click video yang ada di panel project itu dan otomatis akan ditampilkan ke panel footage dan disini kita akan menentukan titik awal mulai video mark in dan titik akhir video mark out jadi contoh ketika kalian shooting pasti ada bagian di video kamera rolling and action hand cut nah kita tidak ingin itu terender oleh karena itu kita potong langsung disini mark in mark out setelah itu kita drag videonya ke icon ini untuk membuat new composition lalu kita pergi composition composition settings dan kita ubah start time code nya menjadi 0 atau 0 hal ini akan mempermudah kalian dalam menghitung jumlah frame yang telah di render lalu kita kembali ke composition dan pilih add to render queue lalu kita klik lossless kita ganti formatnya menjadi gpage atau png karena disini kasusnya kita akan merubah ke image sequence lalu untuk output file nya atau h sender nya akan kita taruh atau save ke folder render yang telah kita buat sebelumnya dan pastikan centang save in zap folder jadi nanti otomatis image sequence nya itu akan terender atau tersimpan ke dalam folder baru lagi oke langsung klik render ya jadi itu adalah tutorial pertama dari tutorial seri kali ini yaitu tentang produksi dan organisasi file organizing file di tutorial kedua kita akan membahas soal basic cinema 4D di tutorial ketiga kita akan membahas soal camera projection atau camera mapping di tutorial keempat kita akan membahas soal bagaimana cara membuat simulation box jatuh itu ya kan nanti ada beberapa cara dan beberapa metode bagaimana cara membuatnya jadi tetap follow along di tutorial dan tutorial kelima kita akan membahas soal rendering menggunakan multipass rendering ya dan tutorial yang ke enam kita akan membahas soal compositing menggunakan Adobe After Effects jadi setelah tutorial selesai saya ingin melihat karya kalian karya nyata kalian dari mengikut tutorial seri kali ini yaitu saya akan membuat sebuah lomba untuk membuat video yang seperti ini tidak perharus persis kalian bisa menggunakan mungkin mobil yang jatuh atau mungkin bola-bola seperti saya sebelumnya bebas kalian bisa cek di deskripsi bagaimana cara mengikuti lombanya setelah tentuan berlaku dan mungkin itu saja untuk tutorial kali ini nanti next video kita akan membahas tadi ya tentang basic snow 4D oke saya Rifqi sampai jumpa di video selanjutnya bye sekian dari saya Rifqi dan kameramen saya mohon fikramarullah ya kan yang mau ngeliat gue main game dan noob ada channel gue Fikri Pratama foto profilnya pokoknya orang ganteng pakai baju barca ijo oke oke thank you yang udah Fikri udah bantuin video ini thank you thank you banyak semoga sukses youtubernya juga oke oke saya Rifqi dan saya Fikri ciao